Hai terus loh haus ini kan bulan puasa ini enggak puasa kantoi guys kantoi yang seorang Aji utama jalan-jalan sepak bola ini betul-betul jahannam Hai 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 yo re Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai re bertemu lagi ada saya disini wak lonceng salam lonceng Iya 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 apa kabar kawan-kawan semoga semua dalam kondisi yang sehat ya amin ya robal alamin Oke re di video sebelumnya saya mereaksi sebuah video dari catan sapi ya dia mengupload sebuah video yang membuat saya iri berhati membuat saya koyak hahaha ya Aji utama datang di Stadium Sultan Ibrahim atau SSI dan itu enggak tahu kenapa ya ini hadisa itu ah tidak tidak bisa menerima kenyataan hal itu gitu loh ya karena seperti yang kalian tahu ya saya hanya sebentar di Johor waktu itu gesya jadi ya dan ketika saya mereaksi video tersebut gesya wah ini ramai sekali kawan-kawan yang sepertinya terhibur ya terhibur ketika saya mengalami gangguan mental ketika saya koyak itu seolah-olah kawan-kawan sangat-sangat terhibur dan suka sekali di atas penderitaan saya hehehe bro why guys why aduh dan okelah dengan sangat amat terpaksa saya akan menunaikan request dari kawan-kawan ya ada satu video dari Aji utama ketika semasa dia live datang di Stadium SSI ya untuk pertama kalinya ini dan ini dilakukan ketika pada siang hari guys ya Oke kita akan coba untuk sama-sama mereview ya Bagaimana si orang desa ini ya channel JJS jalan-jalan sepak bola sebenarnya bukan jalan-jalan sepak bola tapi jahannam-jahannam suka banji hahaha kita akan review bersama-sama seperti apa ya gelagat orang desa ketika datang di Stadium SSI guys ya Oke seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sederhana mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam ya jangan lupa sholat dulu dan saya doakan semoga puasanya lancar dan oh ya by the way guys ya by the way hahaha ini ada lagi menarik guys ternyata dua geng kunyit itu yang kemarin jalan-jalan ke Sarawak ke Sabah ya sekarang datang ke Semenanjung guys ya balik lagi ke Kuala Lumpur nah siapa lagi kalau bukan Roy dan juga NDTK dua geng kunyit ini sepertinya sekarang bersenang-senang menikmati Ramadhan di Malaysia macam mana guys Apakah kita roasting videonya hahaha saya paling jago sekali kalau merosting kawan-kawan saya sendiri hahaha macam mana guys Apakah kita roasting setuju kawan-kawan kalau setuju boleh komen ya tapi DVD ini kita akan sama-sama merosting orang desa ya si JJS jalan-jalan sepak bola alias Jahanam Jahanam suka banji hahaha datang ke SSA ya oke langsung saja kita mulai videonya seperti apa guys ya waduh wah wah ini belum belum sudah mau muntah mau mual ini saya ya bro hahaha orang desa ini ngapain ini ya eh nasib baik ini ada bang sapi ya mau menemani jalan-jalan ya ah sebenarnya saya tidak sudi saya untuk mereaksi ini tapi oke lah ya untuk menuruti request kawan-kawan saya akan coba untuk mereaksi ya mereaksi orang desa datang ke SSI guys buh-boh datang satu malam beratuh jadi inilah dia punya counternya itu tampak di sana juga nampaknya penyokong dari Johor ya Oh abadikan atau mungkin dari manajemen aku tak tahu ya kita sambil jalan-jalan sok tahu manajemen ngapain manajemen Johor hari ini ambil gambar satu Ramadan ini SSI baru rame orang oke siap Oh ini berarti dia semasa live ini sudah puasa guys ya sudah bulan Ramadan ini ya Ramadan awal sepertinya oke JJS JJS jahannam-jahannam suka banji eh 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 sebenarnya ini kan stadium larkin boleh dibilang juga sedih lama ya karena masih ada lintasan atlet tapi memang eh secara packaging packaging bahasanya itu terlalu tinggi orang desa itu ngomong packaging itu kurang pantas gitu loh ya hahaha majlis daerah punya tapi sejak ada TMJ ambil alih jadi ti stadium ini diambil alih oleh pengurusan ah jadi tilah Oke segala manajemen segala manapa apa-apa apa saja berhubung dengan jadi menakini jadi tidak biadilah ah respectlah buat TMJ ya makin canggih ya baca tuh makin update baca tuh dulu tuh kalau awal-awal pas cdt itu katanya untuk tarik pemerintah pembelum tentu semuanya mau join jdt dulu ya jdt apa itu jdt itu ya jdt itu jdt hello hello jdt apa cdt itu bro Aduh kalau inilah susah guys ya kalau orang desa itu jangan menampakkan kalau andai itu orang kampungan orang desa betul ya setidaknya kosa katanya English English jdt ya macam tuh jdt hahaha Oh aduh Oh mau eh saya melihat muka Aji ini ya tuh bro tapi kalau sekarang ya ibaratnya kalau di Jerman mungkin bayar muncul ya ini menurut aku ya menurut aku loh kalau ya Jerman kan hampir semua pemain-pemain itu akhirnya muaranya kalau tetap main di liga Jerman ya ujung-ujungnya main di bayar munceng ya bayar munik ya mungkin di Malaysia juga kurang lebih macam itu ya ok player sekarang bertukus lumus melawan Johor satunya disebabkan kemungkinan pasukan tersebut akan jatuhkan bukan jatuhkan lah maksudnya kalahkan jdt sebagai satu cara tapi dari segi individual punya player mereka bermatian-matian untuk tunjuk kepada Tengkuang Ketun Jeho supaya dapat join jdt tapi tak semualah ya 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 memang ada yang macam itu salah satunya yang terbukti dulu siapa wilasi aku ingat dulu game dekat sini jdt game last masa itu jdt dah menang liga super tapi masih ada pelawanan harus diselesaikan game last ketemu kejap guys ya kejap-kejap-kejap ini kucingku ini dari tadi berada di kakiku terus ini tuh ini ya aduh push aduh ngapain sih ganggu orang kerja aja ini aku taruh di samping ajalah ya sorry guys ya sorry ini kucingku ini enggak bisa diam ya Jadi kalau mau tidur itu harus mau harus dengan saya jadi dia minta saya itu tidur sekarang ya jadi sabar push ya sabar nih saya masih kerja ini ya sabar dulu Oke guys kita lanjut lagi ya ah orang desa orang desa tim dulu sahabat Sabawi Rasid juga titim itu dulu Rahmat Darman juga pernah tuh latih titim tuh Oh ya iya iya haramadarmawan titim lawan titim lawan jadi timas itu sapi Rasid all out jadi disitu TMJ nampak Sabawi punya performance memang cantik sulh musim hadapannya Sabawi ya diambil oleh jdt iya 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 dan kalau aku tengok juga kalau sekarang bukan apa kalau pemain player baguspun belum tentu kalau misalnya harganya terlalu mahal TMJ sekarang kan punya kebijakan tunggu kontrak habis dulu ya strategi yang sangat mantap sehingga tidak apa ya ya tahu lah maksudnya jadi kan memang klub besar secara finansial juga mungkin paling baik di Malaysia tapi ya penghematan juga ya kalau misalnya boleh ada strategi macam itu jadi mungkin ya memang sok tahu dia hehehe 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 sok tahu lu jijik kok tahu ini yang hanya tahu finansial jdt besar atau tidak itu ya hanya manajemen jdt atau TMJ miliknya ini kamu hahaha sok tahu next selain ya walaupun sebenarnya resiko juga ya kalau misalnya pemain itu bintang dikel sebelumnya ketika di jdp kan boleh jadi kadang-kadang banyak juga ya memang jadi player simpanan ya tapi ya tetap kalau yang pasti sih kalau di jdp kayaknya tiap musim pasti lagi dapat trofi ya tapi kalau kalau ini berbicara tentang jdt guys ya eh saya jadi teringat dengan salah satu player dari Indonesia yang pernah bergabung dengan jdt yaitu kalau tak silap namanya Syahrian Abimanyu guys ya Syahrian Abimanyu pun itu juga eh sering sekali duduk di bangku simpanan bangku cadangan guys ya karena memang eh setelah dia sudah tidak dengan jdt guys ya saya tanya dengan beberapa kawan-kawan yang ada di Malaysia terutama fans jdt ya Kenapa Syahrian Abimanyu sampai tidak membela jdt lagi kenapa dia sangat jarang sekali untuk ditampilkan ya karena memang persaingannya itu sangat-sangat sengit guys ya persaingan antara player gitu loh ya jadi siapa yang performnya yang paling benar-benar oke di atas rata-rata ya itu yang akan sering diturunkan di padang dan itu salah satunya mungkin ya menurut kawan saya yang ada di Malaysia guys ya jadi memang dia benar-benar sangat mengikuti up to date berita-berita ya tentang jdt ya begitu jadi memang persaingannya ini berkompetisi ya berkompetisi memang sangat sengit sekali antara player ya jadi mana yang terbaik itulah yang boleh turun di padang katanya macam tuh guys ya kalau salah mungkin kawan-kawan boleh mengkoreksi ya Oke kita lanjut lagi ya aduh buka-buka enggak menyebalkan ini memang kita percepat guys Oh ada finding mesin guys Oh ya 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 aku baru tahu ya di sebelah mananya ini ya ada pending mesin ya ini adalah salah satu alat yang benar-benar saya cari ketika masa di Malaysia karena praktis guys ya praktis sekali tinggal kita tidak ke perlu datang ke kedai ya hanya siapkan uang siling atau uang kertas ini air dingin nih boleh langsung kita dapatkan kita minum langsung ini sangat praktis memang alatnya ya sederin tuh harus loh haus ini kan bulan puasa ini enggak puasa hahaha kantoi guys kantoi kan seorang aji utama jalan-jalan sepak bola ini betul-betul jalan-jalan sepenuhnya 6 macam ni ya hahaha 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 hah 120 bukan bukan-bukan dia bukan berlakon dia itu memang selepas live ya saya yakin ini selepas live tidak puasa ini sih JJs ini ya jalan-jalan suka banci hahaha hahaha aduh aduh di temanku kalau kamu kalau kamu kalau tak ingatkan Aku aku minum Aku tak batal Wah itu itu hanya alasan Alasan anda saja itu ya Itu hanya alasan anda itu ya Jangan kau ingatkan Saya puasa Jangan kau ingatkan Jangan kau ingatkan kalau puasa ya Nasib baik ini dia live ya Coba kalau dia tidak live Record Hanya record bro Apa ya Aku batal puasa Macam itu Kantoy sudah guys ya Lupa itu Aduh itu Aduh temanku Kalau kamu Kalau kau tak ingatkan aku Aku minum Aku tak batal Malasan Lupa Aduh Ini gak mungkin Astagfirullah 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 Alhamdulillah bro Dicebak bro Bukan bukan dicebak Itu adalah Murni dari Hati anda yang Paling dalam Hahaha Sebenarnya saya ingin Minum sekali Saya haus Tapi oh my god Aku puasa Itu Omong kosong itu ya Nonsense itu ya Itu omong kosong itu Ini kalau misal Aji sendirian ya Tidak ditemani dengan Bang Sapi ya Besar kemungkinan guys Besar kemungkinan Dia pasti akan Nah itu ya Tanpa terlihat Orang-orang Hahaha Ini bahaya guys Misal kalau dia ketahuan Dengan pihak berwajib Wah Kena saman Dia pasti ya Malaysia kan sangat ketat Aturannya ya Kalau Sesiapa yang Tidak puasa ya Sudah terang-terangan Minum di Tempat umum ya Di public place Wah Auto Mampus Hampir tergoda oleh sel Oh hampir Setan ya ini Setan Setan lu ya Setannya lu Ini Ini Aduh Udah lah Ji Udah lah Udah lah Kamu Ngaku aja Iya kawan-kawan Saya mau batal Batalin puasa Udah Hahaha Saya yakin ini Pasti lepas live Dia Itu sudah Itu sudah pasti Oke guys Ya 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 Cukup puas Ya Cukup terhibur Saya Menonton Gelagat Orang desa Ya Macam JJS Itu Ya Datang ke Sadium Larkin Ada Finding Machine Eh Dia mau Minum Jangan-jangan Saya yakin Sekali Itu Pasti Lepas live Dia Pasti Minum Itu Mencapi Jangan Jangan bilang-bilang Sama subscriber Ya Jangan bilang Sama kawan-kawan Lainnya Ya Saya Batal puasa Tidak Pasti Itu Guys Astagfirullah Adi Inci Aduh Jangan Jangan Macam Itu Jangan Macam Itu Gak baik Dosa Sayang Membotalkan puasa Itu sangat sayang Sekali Aduh Jangan 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 Oke Guys Sudah Untuk video Saya Kali Ini Terima kasih Kawan-kawan Sudah Menonton Video Saya Dari Awal Sampai Akhir Ya Meskipun Dalam Hati Kecil Saya Memang Sangat Iri Dan Koyak Sekali Tapi Tidaknya Saya Melihat Aji Kantoy Kantoy Dia Beli Minuman Dari Finding Mesin Itu Sudah Terobati Rasa Kegelisahan Saya Sudah Cukup Terhibur Saya Mantap Mantap Akhirnya Sepandai-pandainya Tupai Melompat Pasti akan Ketahun Juga Gurau 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 Hanya Gurau Saja Hanya Bercanda Saja Ia Tidaknya Aji Puasa Hanya Aji Dan Allah Saja Yang Tau Kita Sebagai Penonton Tidak Tidak Tau Kita Tidak Tau Apa Yang Aji Lakukan Selepas Seler Tapi Semoga Dia Puasa Semoga Dia Puasa Semoga Semoga Dan Wt Di Next Video Bagaimana Apakah Kita Jadi Merosting Geng Geng kunyit Nah Ini Geng kunyit Dua Duo Dua Geng kunyit Ini Apakah Jadi Kita Roasting Boleh Comment Di Ruang Komentar Atau Mungkin Kirim Link Video Di Sosial Media Saya Baik Itu Di Instagram Facebook Atau TikTok Instagram Boleh DM Instagram Saya Oke Dan Akhirnya Saya Resumit Dawa Alonjong Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alfi Manusia Alfi Indonesia Bye Bye Guys DJS DJS Subtitly